Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel youtube top herbal nusantara Bersama saya narator syahrul amin Dalam video kali ini akan kami bahas tentang top 3 Tumbuhan herbal yang terkenal akan rasa pahitnya yang luar biasa Dalam dunia herbal dan pengobatan tradisional Dikenal banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang telah disediakan oleh alam Hasil tumbuhan herbal tersebut rahasianya sudah diwariskan oleh nenek moyang kita Sejak berabad-abad yang lalu Bahkan ribuan tahun yang silam hingga sekarang ini Lalu di abad modern ini para ahli botani dan ahli biologi Melakukan penelitian terhadap aneka tumbuhan tersebut di laboratorium Dan hasilnya cukup mencengangkan Ternyata hasilnya luar biasa bagi kesehatan tubuh Dan mampu mencegah serta mengobati berbagai macam penyakit Karena tumbuh-tumbuhan herbal tersebut Banyak mengandung senyawa alami yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh Seperti saponin, terpenoid, tanin, flavonoid Dan masih banyak lagi senyawa yang lainnya Ada hal yang menarik jika kita renungkan Ternyata di dalam dunia kesehatan Banyak hal yang berlawanan Coba kita renungkan Tidak semua yang manis rasanya baik untuk kesehatan Dan tidak semua yang pahit rasanya itu buruk untuk kesehatan Jika berbicara tentang rasa pahit di dunia herbal Ada beberapa dedaunan yang terkenal akan kepahitan rasanya yang luar biasa Namun amat baik untuk kesehatan tubuh manusia Dan ternyata memiliki kandungan senyawa Yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga berbagai macam penyakit Inilah top 3 urutan teratas Herbal yang terkenal akan rasa pahitnya Serta kesihatnya bagi kesehatan Di urutan pertama ada daun sambiloto Kalau urusan rasa pahit jangan ditanya lagi Daun sambiloto adalah salah satu daun paling pahit di dunia herbal Hingga tubuh ini dijuluki sebagai king of bitter Atau raja pahit Jika anda terpercaya silahkan coba Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah andrographis panisulata Tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan liar Yang sudah dikenal manusia dan dijadikan sebagai bahan ramuan pengobatan tradisional Sejak berabad-abad yang lalu Sambiloto merupakan tumbuhan herbal Yang berasal dari kawasan Asia Selatan Dan tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia Namun seperti ulasan di awal tadi Bahwa tidak semua yang pahit rasanya buruk bagi kesehatan Justru sebaliknya Daun sambiloto memiliki banyak sekali khasiat bagi kesehatan Menurut badan pengawas obat dan makanan atau BPOM Daun sambiloto secara tradisional Dimanfaatkan untuk keradang, amandel, demam, penawar racun, diabetes, dan tifus Selain itu Berdasarkan penelitian para ahli Daun sambiloto Juga berhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi Menghabat sel kanker Menurunkan gula darah tinggi Meredakan gejela flu Dan berhasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh Di urutan kedua ada tumbuhan brotowali Untuk urusan rasa pahit Brotowali juga terkenal memiliki rasa pahit yang luar biasa Brotowali adalah salah satu tanaman merambat yang sangat populer dengan rasa pahitnya Tumbuhan ini sudah tidak asing lagi di Indonesia Orang-orang tua kita dahulu Sudah terbiasa menggunakan tumbuhan ini untuk pengobatan tradisional Di saat perobatan modern belum ada Tumbuhan ini berasal dari wilayah Asia Tenggara Dan menyebar ke wilayah-wilayah di sekitarnya Menurut Krisnadi Tahun 2003 Tanaman brotowali memiliki sejumlah kandungan senyawa Yakni diantaranya Alkaloid Damerlunak Pati Wikosida Pikroretosid Harsa Zatpahit Pikroretin Tinokrisposit Berberin Palmatin Kolumbin Dan kaolin Atau disebut juga Pikrotoksin Ada pun khasnya dari tanaman brotowali ini Biasanya Dia ambil dari air busan batangnya Dan dipercaya Mampu mengatasi berbagai gangguan kesehatan Seperti mencegah penyakit diabetes Membasmi gatal-gatal pada kulit Menurunkan demam Meredakan peradangan Menjaga kesehatan tulang Serta mampu meningkatkan imunitas tubuh Di urutan ketiga Ada daun pepaya Berbeda dengan rasa buahnya yang memiliki rasa manis Ternyata daun pepaya Memiliki rasa yang lumayan pahit Namun jangan salah Walaupun pahit Namun daun pepaya Memiliki banyak hasil Atau manfaat bagi kesehatan Berdasarkan penelitian para ahli Ternyata daun pepaya Mengandung efek anti-inflamasi Atau anti-peradangan Karena memiliki kandungan berbagai nutrisi Dan senyawa anti-peradangan Seperti papain, flavonoid, dan vitamin E Beberapa manfaat Atau khasnya daun pepaya Untuk kesehatan Di antaranya adalah Mendukung fungsi pencernaan Memberikan efek anti-inflamasi Menjaga kesehatan kulit Berpotensi meningkatkan trombosit Dan mengontrol kadar gula darah Itulah top 3 urutan teratas Tumbuhan herbal yang terkenal Dengan rasa pahitnya yang luar biasa Namun sekali lagi Tidak semua yang manis Itu baik untuk sehatan Anda Dan tidak semua yang pahit Itu buruk untuk sehatan Anda Jadi Jangan Menghindari rasa pahit Jika Anda ingin sehat Mudah-mudahan Informasi Yang kami berikan ini Bermanfaat Untuk Anda Dan keluarga Anda Terima kasih Salam sehat Salam top herbal Lusantara Dari saya narator Syahrul Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh